Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Klas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 5 dari buku Curriculum Merdeka My Next Word di Unit 6 Part of Our Body That Works Together. Kita akan bahas Let's Play di halaman 61. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Let's Play ini akan bermain ular tangga ya, atau bahasa Inggrisnya tuh snake, snake, and ladder. Snake itu ular, ladder itu tangga, ini L ya. Ladder itu tangga, ular tangga, ya namanya sama kalau diartiin. Take your turn, ya ambil bagianmu, roll the dice, kocok dadunya, and say a sentence. Dan ucapkan sebuah kalimat. Nah ini kalimatnya nanti kalau kalian mencelok atau berhenti di gambar-gambar ini, kalian sebutkan kalimatnya. Nah ini yang pertama, ini siapa ya? Made ya. Kak Rina akan sebutkan kotak-kotaknya dan apa kalimatnya. Oke, Kak Rina akan tuliskan. Yang pertama kita bisa tuliskan yang nomor tiga, ini ada Made. Ya, Made lagi nulis atau lagi baca ya? Karena pegang pulpen, Kak Rina buat tulis. Karena ini sebetulnya tergantung persepsi kita dalam melihat. Ini Kak Rina mau buat Made. Writes. Nulis apa ya? Writes a sentence. Ya, on his book. Made menulis sebuah kalimat di bukunya. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Ini Joshua ya namanya. Joshua listen to a music using a headset. Ya, ini mirip-mirip kalimatnya sama yang sebelumnya nih. Nih, uses his listens to a music with a headset ya. Lalu berikutnya yang ada gambarnya itu adalah sembilan. Eh, ini dulu enam ya. Nah ini ada Cici. Cici makan menggunakan mulut. Cici, it's a cake, a piece of cake. Ya, using menggunakan her mouth. Nomor tujuh, eh bukan nomor tujuh. Berikutnya nomor sembilan. Ini apa ya? Minum susu ya? Eh, namanya Made. Made uses his mouth to drink a milk. A box of milk. Ya, box ini maksudnya kayak sekarton ya. Se box ini. Kemudian yang ada gambar lagi ada nomor sebelas. Sebelas itu adalah Joshua. Joshua puts his shoes into the... Apa ini namanya? Ini dimana ya? Locker ya? Mungkin locker sepatu ya? Locker aja. Joshua meletakkan sepatunya ke dalam locker. Nah, kalau ini sama ya. Nomor dua belas itu sama-sama nomor lima. Sama dengan lima. Nomor tiga belas itu gak ada. Ini tapi kita bisa bilang I. Kalau satu I, kalau dua itu jadinya I's. Kemudian yang nomor dua puluh. Nah, ini bisa jadi kalimat nomor dua puluh. Eh, delapan belas dulu. Ini ya, ini tuh mouth. Ya, atau bisa juga kalau lidah itu tongue. Tapi sebenarnya belum diajarin di sini ya, gak apa-apa. Tongue kalau ini, tapi kalau seluruh ini adalah mouth. Nomor dua puluh ada cici. Cici. Cici menghirup atau mencium bunga menggunakan hidungnya. Kemudian berikutnya nomor dua puluh dua. Dua puluh dua ini siapa ya? Joshua. Joshua sleeps in his bedroom. In his bed aja. Joshua tidur di kasurnya. Nomor twenty-four ini ears. Ear kalau satu, ears kalau dua ya. Kemudian nomor dua puluh lima ini apa ya? Picture aja ya. Joshua looks at the picture using his eyes. Joshua. Joshua melihat ini foto ya, menggunakan matanya. Kemudian yang nomor dua puluh delapan. Dua puluh delapan ini adalah foot. Kemudian nomor tiga puluh ini ada mother. Mother holds, memegang. a trophy 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 itu piala ya. With atau using his hand. Mother memegang trophy atau piala menggunakan tangannya. Nah, nanti kalian main. Nanti kalau ketemu nomornya bisa gunakan yang ada di Karina ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.